Siang hari ini panas-panas terik ya kan gak enak kalau gak gibahin orang di online Jadi Bebek siap-siap ya Nikita Mirzani ini akan gibahin pasangan Pak Sutri Siap-siap ya pasangan Pak Sutri yang lagi liburan balik ke Jakarta siap-siap mudar Pertikaian antara Nikita Mirzani dan Andika Pratama sepertinya masih jauh dari kata usai Tak puas dengan permintaan maaf Andika Pratama dan Usir Sulis Setiawati yang dianggap Nikita Mirzani tidak tulus Kali ini Nikita Mirzani membuat sebuah postingan di Instagram story-nya yang memancing keingin tahuan publik Ya sebelumnya Nikita Mirzani sempat menuding Andika Pratama sebagai seseorang yang memutus rejeki orang lain Siapakah orang yang dimaksud Nikita Mirzani tersebut? Jadi dulu itu ada yang namanya Trio Sampuradul, tau dong maksud gue Nah kalau pada bertanya ya siapa sih yang dimantuin rejekinya Ya itu salah satu yang disitu yang pelawak itu loh yang pendek yang depannya N Yang dimampusin rejekinya sama si laki lemes Tukang gibah, tukang ngomongin orang, lebih-lebih homo, lebih-lebih bencong yang sekarang lagi dibelain sama bininya KAMPRET! Oh 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 bininya manfaatin situasi lagi ya Sekarang sibuk promo-promo di Instagram story-nya kosmetiknya yang udah gak laku itu Kosmetik harganya murah curiga itu isinya apa sih? Pantesan kering semua Seperti masih kesal dengan pertikaiannya yang dulu Nikita Mirzani pun kali ini membeberkan inisial nama artis Yang disebut-sebut sebagai orang-orang yang dimatikan rejukinya oleh Andika Pratama Terima kasih telah menonton! selamat menikmati tak berhenti Nikita Mirzani masih memposting mengenai pasangan suami istri ini kali ini Nikita Mirzani membeberkan alasan mengapa sang suami tidak lagi muncul di layar kaca televisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian selamat menikmati